Ya memang dalam waktu-waktu kemarin ketika di lapangan lebih banyak informasi, masukan-masukan, aspirasi-aspirasi sambil kampanye kami juga banyak-masih banyak mendengar dan mendengar harapan dan kebanyakan harapan itu nanti Bapak masuk komisi 10 lagi ya supaya PIP-nya lanjut itu yang paling banyak tapi itu urusan kami yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini pertanyaan-pertanyaan yang dari mungkin pertanyaan klasik yang sudah sering ditanyakan tapi mungkin juga para guru ada yang melihat ini supaya mereka terkonfirmasi kembali gitu soal apa guru swasta yang mengikuti tes P3K ini banyak sekali informasi di daerah yang mereka peroleh bahwa ada diskriminasi bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan untuk tes P3K jadi informasi ini masih cukup kencang di bawah jadi hanya guru negeri P3K itu hanya untuk negeri nah sehingga kita perlu menegaskan kembali bahwa ini terbuka dan seperti awal-awal Pak Menteri selalu sampaikan kita semua bicara di sini ini terbuka untuk semua mereka yang sudah memenuhi persyaratan baik dari swasta maupun negeri kemudian juga hal yang berkaitan dengan guru masih guru swasta ini terakhir kami kemarin kunjungan kerja kebetulan kami ke Sleman soal guru swasta yang lolos P3K dan kemudian menjadi ASN kemudian karena kebetulan ada sekolah atau yayasan yang guru swastanya itu tes P3K dan semuanya lolos nah sehingga kekurangan guru di sini nah ini masalah yang juga sering terjadi di daerah bahwa sekolah-sekolah swasta komplain soal ini kalau mereka tes P3K dan lolos dan kemudian menjadi negeri ini masalah buat kami yang di swasta nah sampai sekarang mengenai ini saya di daerah di beberapa tempat di dapil saya saya bicara dengan Bupatinya supaya mereka bicara mereka membuat MOU dan penugasan kembali ke sekolah swastanya karena Bupati punya otonomi untuk SMP dan SD gitu tapi gubernurnya kalau terlalu jauh di Kupang karena kita agak sulit juga komunikasi tapi kalau dengan Bupati kita bisa langsung omong disitu dan ada yang mau melakukan itu tapi ada yang membiarkan itu gitu jadi memang ini tergantung daerah-daerahnya sementara mereka berharap kalau bisa ada regulasi atau ada guideline supaya guru yang swasta yang lolos P3K ini tetap bisa ditempatkan di swasta jadi sehingga tidak terjadi kekosongan atau kekurangan guru di swasta karena itu akan menimbulkan masalah baru buat sekolah-sekolah swasta ini mohon penjelasan dari kita apa solusi buat mereka karena saya kira ini hal yang juga sejak dari beberapa waktu yang lalu kita sampaikan tapi sampai sekarang mereka masih menghadapi persoalan itu di daerah kemudian yang ketiga ini juga pesan dari kebetulan sebelum reses atau beberapa bulan yang lalu dua tiga bulan yang lalu bahkan itu ada kelompok guru-guru Kristen yang kesini dan menyampaikan kebetulan waktu itu dengan Ibu Hetiva kalau tidak salah dan Pak Putra kami terima mereka meminta atau mengusulkan supaya ada formasi guru-guru Kristen yang bahannya saya sudah sampaikan ke Pak Menteri pada rapat kita yang terakhir kemarin sebelum masa reses karena kalau berharap dari daerah mengusulkan ini secara Indonesia ini banyak daerah yang tidak mengusulkan itu bahkan yang terjadi di sekolah-sekolah yang banyak yang siswanya banyak beragama Kristen yang dikirim adalah guru yang beragama untuk bukan agama Kristen atau sebaliknya sehingga terjadi antara permintaan dan penerimaan itu tidak matching gitu nah ini yang berkaitan dengan guru-guru formasi untuk guru-guru agama Kristen saya kira tiga hal itu yang perlu saya sampaikan yang terakhir saya kira ini penting juga karena gini Pak saya mendengar apa yang Pak Menteri jelaskan Ibu Sekjen jelaskan dan teman-teman tadi jelaskan saya berpikir bahwa kita ini menjelang akhir-akhir rapat-rapat seperti ini gitu tidak tahu setelah bulan Oktober kami ya mungkin yang banyak diantara kami duduk lagi di sini akan kembali lagi ke sini atau mungkin ke komisi yang lain tapi saya yakin banyak yang akan ingin kembali ke sini gitu sementara kita tidak tahu yang berhadapan dengan di depan kami sekarang ini tapi yang penting yang penting Pak Menteri apa yang banyak hal yang selama ini kita lakukan terasa oleh masyarakat baik itu menyakut guru menyakut siswa pendidik kurikulum itu banyak-banyak hal yang mereka rasakan dan berubah dan pesan yang saya peroleh juga secara keseluruhan jangan sampai ganti orang ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini karena kami akan mengalami kesulitan baru gitu di bawah nah saya kira ini perlu ada apa forum yang kita bicara agak relax tapi kita menyampaikan apa-apa sih yang perlu kita lakukan lagi untuk mempercepat untuk memperbaiki tapi jangan sampai kemudian merombak secara total karena ini menyangkut manusia gitu dan itu saya kira hal yang penting yang harus perlu kita jaga sama-sama ke depan bukan untuk siapa yang menjawab tapi untuk kepentingan anak-anak kita gitu nah saya kira ini yang ini di luar apa yang ini tapi saya kira bagian dari penjelasan yang tadi Pak Menteri sampaikan dan apa yang kami dengar apa yang kami rasakan dan apa yang kami lihat di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan saya ambil contoh satu hal yang kita belum apa-apa belum selesai pemilu sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana bos kan repot kita mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini sementara kita semua tahu ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan saya sampai usulkan lebih baik bikin kementerian makan siang gratis saja sekalian ketimbang kita harus masukkan di pipa dana bos yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap segala persoalan itu yang berkaitan dengan ini jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus ada pembicaraan khusus yang lebih lelix tapi untuk menitipkan untuk ke depan saya kira terima kasih atas waktu dan kesempatan terima kasih John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih